selamat menikmati nah sidat di aquarium saya ini sekarang sudah beradaptasi jadi beberapa minggu yang lalu yang biasanya sidat itu mau makan dengan intensitas cahaya yang rendah tapi setelah beberapa minggu dan setelah nyaman dalam aquarium ini sedikit demi sedikit untuk pemberian pakan saya berikan cahaya dan alhamdulillah dia sudah beradaptasi dengan pencahayaan seperti ini nah untuk pakan sidat ini baiknya diganti-ganti pemirsa jangan monoton itu-itu saja atau dengan ikan terus jadi minimal diberi makanan yang lain sekarang kita akan berikan cacing kalung pemirsa nah pertama kita bilas dulu pemirsa jadi jangan sampai membuat air menjadi kotor dan alangkah baiknya untuk pemberian pakan ini digontak ganti nah sesudah dua dimasukkan maka temannya akan mencari cacing lagi pemirsa nah kita berikan lagi dan biasakan berikan cacing kalung hidup nah tuh alhamdulillah dia sangat menyenangi cacing kalung dan lumayan sudah rakus jadi dengan pencahayaan seperti ini sudah beradaptasi dia mau memakan pakan dalam cahaya yang tinggi ini jadi triknya itu membuat sidat dulu lapar kurang lebih satu sampai dua hari tidak dikasih makan maka setelah dia lapar maka dia akan memangsa cacing atau pakan yang lain dengan cahaya yang tinggi seperti itu saja pemirsa dibiasakan kalau ingin melihat keindahan sidat ini dalam akwarium nah cacingnya nah cacingnya lari-lari sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa melihat nah dia mencari kita berikan lagi untuk cacing kalung ini bau amisnya lumayan menyebar di dalam akwarium pemirsa nah seperti ini hanya yaitu tadi membuat air agak kotor jadi dua hari setelah makan cacing kalung baiknya kotorannya disedot agar kualitas air terus terjaga nah berikan cacing kalung itu sedikit demi sedikit jangan sampai menyisakan cacing kalung dalam tank sampai mati karena akan membuat kualitas air menjadi buruk tuh ya berebutan kalau saya dibiasakan memberi pakan itu di ujung seperti ini jadi sidatinnya sudah terbiasa mencari makan nanti ke ujung nah mengapa kita harus mengguntah ganti pakan sidat ini jadi apabila kita memberikan pakan sidat yang mengandalkan dari alam ada kalanya seperti katak atau anakan katak ini biasanya di bulan-bulan lain suka menjadikit atau jumlahnya sedikit jadi susah mencari katak dan ada alternatif lain dikasih ikan apabila ikan kosong maka bisa diberikan cacing seperti ini jadi bisa diganti-ganti juga baik untuk kesehatan sidat itu sendiri nah lihat perutnya sekarang sudah membuncit nah jadi jangan terlalu banyak diberikan atau setiap memberikan harus benar-benar habis apabila tidak habis bisa diambil kembali jadi jadi kualitas air tetap terjaga jadi kelihatan tuh perutnya sudah agak buncit seperti itu ya berarti sidat ini mulai kenyang lihat di bawah perutnya tuh sudah mengambung seperti itu artinya kenyang nah sidat kenyang itu seperti ini pemirsa tuh perut di bawahnya itu membuncit seperti ini jadi sidat ini sudah mulai kenyang dan tidak akan memangsa lagi nah seperti ini dan apabila ada yang dimasukkan cacing masih tersisa tinggal diambil saja untuk disimpan lagi pemirsa nah apabila sidat kenyang itu seperti ini tuh perutnya sudah mengemung nah mungkin sekian sekilas pemberian cacing untuk sidat ini semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe juga apabila ada kritik ataupun saran bisa diisi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati